selamat menikmati bagaimana keseruannya kita lihat videonya oke jadi buat teman-teman bisa lihat jadi beliau ini budidayanya masih menggunakan pelet ikan eh bukan ikan ayam ayam tiran dan ke depan akan menggunakan maggot jadi ini teman-teman bisa lihat luar biasa ikannya panen beliau itu paling sedikit di angka 6 ton maksimal di angka 20 ton jadi insyaallah ke depan kita akan gunakan maggot sebagai aplikasi di lili jadi pak tukiran ini akan membantu saya lah riset di dunia lili menggunakan maggot dengan tingkat FCR itu sampai ke 90-100% akurasinya karena selama ini riset yang saya lakukan selalu berhenti-berhenti karena budidaya saya akhirnya banyak makan waktu di tempat lain pada tahun 1995 saya berusaha usaha buka kolam ikan lili jadi waktu pada tahun 1998 atau 1997 saya mau pakai maggot tapi maggot alami yang dari buangan limbah pabrik kelapa sawit Adolina nah itu hasilnya sangat memuaskan kenapa? karena maggotnya itu dia dari limbah pabrik jadi itu maggotnya itu uhu dan ikan lilinya itu kodul sangat memuaskan jadi udah itu karena itu milik perusahaan bahwasannya itu dilarang apapun masalahnya dilarang jadi saya minta kontrak macam mana pun gak dikasih karena itu kan limbah itu bisa digunakan juga di tebun perkebunan kelapa sawit dan Alhamdulillah dari mulai tahun 1997 baru di tahun 2020 beliau mengetahui tentang maggot lagi jadi beliau luar biasa sangat antusias dan tanpa pikir panjang beliau langsung budidaya BSF tanpa tanggung-tanggung buat kandang BSF sampai 4 kandang buat biopon lumayan banyak bahkan tempat untuk pelebaran BSF lumayan lebar tapi lagi-lagi yang sangat disayangkan adalah tenaga ahli untuk budidaya maggot BSF itu gak sesuai dengan harapan Pak Tukiran akhirnya ketika saya kesana ya intinya sama investasi yang luar biasa akhirnya sia-sia dan Alhamdulillah mulai koreksi lah akhirnya dimulai dari rak penetasan sudah jelas jadi telur-telur yang memang ditetaskan ketika cara menetaskan seperti ini maka hasilnya akan banyak baby maggot yang mati di Alhamdulillah disini saya perbaikilah budidaya beliau dan Alhamdulillah untuk tim ahli saya kasihkan kepada salah satu tim saya Pak Ngateman beliau lah yang akan menghandle daripada budidaya Pak Tukiran karena Pak Tukiran sendiri juga gak mampu untuk budidaya maggot BSF dengan banyaknya lili yang ia miliki jadi disini saya melakukan perbaikan-perbaikan tujuannya adalah untuk menyelamatkan budidaya maggot yang masih ada karena Alhamdulillah dari mulai rak penetasan sampai prepupa sampai kandang masih ada lah untuk melakukan perputaran siklus jadi disini saya melakukan perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan ke depannya untuk budidaya maggot lebih baik lagi terutama di bagian penetasan jadi di bagian penetasan ini buat teman-teman semuanya ini adalah salah satu hal yang paling penting karena disinilah mulai siklus awal budidaya maggot bermulai ketika hendak dipindahkan ke dalam biopon dan disini saya mengembalikan panen prepupa yang dilakukan oleh Pak Tugirat jadi disini banyak teman-teman yang panen prepupa itu masih bercampur dengan maggot buddha seperti ini dan yang lebih parahnya lagi ketika panen prepupa itu masih dimasukkan kadang-kadang prepupa dicampur dengan dedak kadang-kadang masih dicampur dengan sekam padahal ini enggak enggak dibutuhkan sama sekali jadi budidaya seperti ini hanya akan menghambat jadi disini saya memanfaatkan prepupa yang masih ada menyelamatkan menyelamatkan magot-magot muda yang kedepannya hanya akan mati ketika di dalam kandang BSF karena ketika di kandang BSF itu seharusnya enggak ada lagi magot muda tapi disana itu adalah pupa bakal yang akan menjadi lalat BSF jadi ini banyak yang memang harus saya balikkan lagi ke biopon tujuannya adalah untuk si prepupa itu naik kembali jadi prepupa kedepan enggak boleh bercampur dengan magot muda jadi dengan cara seperti ini insya Allah akan memudahkan Pak Tukiran budidayanya untuk enggak beli prepupa lagi jadi kita menyelamatkan apa yang masih ada dan insya Allah kedepan dengan modal ini kedepan beliau enggak beli-beli lagi jadi buat teman-teman sekali lagi yang pengen budidaya BSF saya sarankan memang betul-betul kalau memang pengen belajar pelatihan bagus ikut pelatihan kepada orang yang benar-benar melakukan dan terus sampai sekarang daripada banyak teman-teman yang akhirnya ya seperti Pak Tukiran banyak teman-teman yang lain yang akhirnya budidayanya itu lebih banyak mengeluarkan modal dan yang lebih parahnya lagi budidayanya terhenti dan tidak mendapatkan hasil apapun ini adalah salah satu cara yang saya lakukan untuk menyelamatkan prepupa dan magut muda yang tersisa jadi PR-nya lumayan banyak buat Pak Tukiran Alhamdulillah disini saya sediakan Pak Ngateman salah satu tim saya yang memang beliau itu pengen budidaya scale up skala besar terhambat dengan modal jadi saya memberikan tenaga ahli kepada Pak Tukiran tujuannya untuk sama-sama saling bersinergi jadi buat teman-teman yang memang ke depan pengen magang dan pengen dapat pekerjaan sebenarnya banyak sekali karena banyak orang-orang yang memang pengusaha ini pengen budidaya magut BSF tapi hanya ingin investasi jadi saya tidak punya tenaga kerja ahli untuk menghandle daripada budidayanya jadi buat teman-teman yang memang pengen magang ke depannya ke depan tenaganya akan kita gunakan insyaallah untuk para investor-investor yang memang pengen budidaya magut BSF secara besar Alhamdulillah selang satu jam kemudian saya lihat masih terselamatkan magut-magut mudanya dan Alhamdulillah prepupanya juga masih mau banyak yang bermigrasi jadi Alhamdulillah budidayanya masih tertolong ini adalah salah satu contoh kos produksi yang terbengkalai kandang ini dibuat satu tahun yang lewat di tahun 2019 jadi satu tahun tidak digunakan sangat disayangkan sekali kenapa karena kemarin Pak Tukiran budidaya magut BSF dengan salah satu saya kurang tahu namanya akhirnya budidayanya terbengkalai karena kurangnya ilmu dalam budidaya akhirnya budidayanya berhenti jadi buat teman-teman sekalian belajar itu penting dan belajar itu yang paling penting adalah kepada orang yang sedang melakukan dan terus melakukan banyak hari ini orang yang belajar kepada orang yang sudah tidak melakukannya lagi ini yang paling bahaya walaupun beliau ahli tapi tidak melakukannya lagi berarti ada masalah dalam budidaya beliau oke hari ini saya banyak memperbaiki daripada budidaya magutnya kalau untuk lili saya tidak perlu karena pak tukiran juga sudah expert di lilinya dan ini beberapa kolam-kolam beliau dan beliau juga punya kolam budidaya ikan gurami jadi ini salah satu tempat yang beliau sediakan untuk budidaya magut BSF karena beliau membutuhkan magut 300 kg per hari jadi hari ini banyak rak-rak yang terbengkalai coba teman-teman lihat itu adalah contoh-contoh rak penetasan yang akhirnya tidak digunakan jadi buat teman-teman semuanya hari ini budidaya itu teman-teman yang nilai apakah memang perlu belajar atau memang hanya otodidak cukup ini adalah salah satu contoh belajar otodidak ketika tidak expert atau kemampuan yang tidak cukup maka akhirnya ketika budidaya ada dalam masalah tidak ada tempat bertanya akhirnya ditinggalkan ketika ditinggalkan ya teman-teman tahu ini nilai aset bukan sedikit dan insyaallah biaya pelatihan dengan aset yang nilai dibangun ini ini tidak ada apa-apanya sedangkan budidayanya sendiri saya lihat banyak kesalahan di sana sini apalagi di kandang itu Alhamdulillah ada beberapa kesalahan yang sudah dibeneri dan ini biopon yang sudah dibuat Alhamdulillah untuk masalah panen sudah mulai panen lagi dan tadi Alhamdulillah sudah banyak saya koordinasi dengan Pak Ngateman Pak Ngateman ini adalah salah satu tim saya yang kebetulan pengen budidaya skala besar jadi Pak Tukiran ini adalah salah satu pemodal untuk membantu Pak Tukiran atau saling bekerjasama untuk budidaya Magut Besep Alhamdulillah ini tadi perbaikan yang dilakukan akhirnya prepupanya juga sudah mulai naik teman-teman bisa lihat karena saya lihat tadi prepupanya itu banyak Magut mudanya jadi teman-teman bisa lihat semuanya oke budidayanya sebelah sini tadi luar biasa kos kaki sama biopon baunya sama jadi buat teman-teman semuanya budidaya itu mesti kudu belajar ya kalau mau belajar otodidak ya boleh silahkan aja tapi buat teman-teman yang memang pengen punya atau pengen ikut pelatihan saya sarankan jangan buat apapun jangan buat apapun kenapa karena akan banyak perbaikan yang dilakukan kedepannya oke buat teman-teman semuanya jangan lupa untuk mentahati Allah SWT dengan cara Nabi SAW jangan lupa tinggalkan komen anda karena komen anda sangat berpengaruh dalam perkembangan channel saya subhanallah wabihamdihi subhanallah wabihamdika sadu'ala ilaha ilanta safirqawatu bilai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati